Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? semoga sehat selalu ya jadi video kali ini aku mau belanja bulanan jadi sebenarnya ini tuh aku gak ada niatan untuk belanja bulanan ini aku cuma mau cari dia persanak, tapi karena sekalian mau beli beras juga, yaudahlah sekalian aja kita ke mal, dan ini posisinya jam setengah 8 malam, sedangkan mal itu kan tutupnya jam 8 ya jadi ini aku cepet-cepet, karena cuma punya waktu 20 menit aja nah, dalam waktu waktu 20 menit, itu aku belanja apa aja tonton terus videonya, keep on watching jadi kali ini aku belanjanya di Yogyak nah, ini karena udah malem ini orang-orang juga udah pada masuk ke kasir untuk bayar, nah ini udah sepi banget gitu ya oke, yang pertama yang aku ambil ini ada beras, ini aku pilih beras yang merek anak raja ini enak banget ya, berasnya pulen aku suka banget pake beras yang ini jadi untuk harga-harganya nanti aku tampilin di akhir video aja ya teman-teman ini aku mau tunjukin aja waktu aku belajar nah, disini aku lagi liat-liat tepung bumbu serba guna karena aku lagi pengen cobain yang merek Kobe, yaudah aku beli ini aja aku beli 2, tapi ternyata pas aku cobain, tetep aja ya yang paling enak menurut aku tepung serba guna yang merek Sajiku jadi, ini kurang recommended sih menurut aku lanjut, untuk minyak goreng tentu saja aku selalu pilih yang merek Sanko karena memang untuk goreng-menggoreng lebih rinyah merek ini ya terus gak gampang cepet kotor gitu minyaknya lanjut disini ada yang menarik hatiku yaitu wajan legendaris atau wajan tradisional jadi memang aku lebih seneng atau lebih tertarik sama wajan-wajan tradisional seperti ini ketimbang yang teflon-teflon itu karena kalau yang teflon itu menurut aku untuk masak itu lebih lama matangnya terus apa ya kayak kalau misalnya aku beli teflon yang bagus yang mahal itu tuh sayang kepakenya sayang makanya gitu jadi aku lebih seneng pakai yang seperti ini sih yang sederhana tapi bikin masakan itu lebih sedap gitu jadi yaudah disitu aku hanya lihat-lihat aja nanti untuk ordernya aku lewat Shopee aja lanjut disini juga aku lagi lihat-lihat alat kebersihan ada pelan sapu gitu nah ini aku tertarik sama sikat kamar mandi nah ini tuh bahannya kokoh banget terus bisa dipanjangin juga untuk gagangnya gitu jadi yaudah ini aku ambil satu warnanya juga cantik warnanya moka gitu ya cantik banget ini aku ambil satu terus lanjut ini ke tujuan utama tujuan utama adalah aku mau beli diapers ya jadi untuk diapersnya anak-anak aku ini selalu pakai meris jadi untuk newborn itu aku selalu pakai mami pokok tapi kalau udah di atas 3 bulan udah aku pakaiin meris aja biar lebih hemat terus lanjut disini aku beli spons cuci piring nah aku sukanya tuh yang model seperti itu ya jadi yang ada jaring-jaringnya gitu menurut aku lebih bersih dan lebih awet gitu sih kalau untuk cuci piring gitu ya jadi gak gampang lepek gitu lah pokoknya lanjut disini aku juga mau beli deterjen mau ambil deterjen dulu nah jadi aku tuh kalau misal belanja udah tau setiap bulan itu kebutuhannya aku tuh berapa sih gitu ya kalau rinso ini atau deterjen ini biasanya untuk satu bungkus ini udah cukup untuk satu bulan jadi memang aku jarang banget nyetok nah waktu itu pernah ada yang tanya cukup gak sih kalau ngambilnya cuma satu-satu alhamdulillah cukup ya di keluarga aku jadi sesuaikan aja sama kebutuhan kalian nah terus disini aku juga mau ambil pewangi pakaian ini aku pilih yang merki spray yang warna gold terus lanjut ini aku beli sabun colek juga yang merek ekonomi ini buat cuci-cuci kayak cuci sepatu sandal gitu ya enak pake yang sabun colek gitu sih terus lanjut disini juga aku mau pilih wangi-wangian nah disini untuk wangi-wangian aku pilih yang untuk di kamar mandi merek Stella biasa aku sukanya tuh yang wangi apple ini terus lanjut untuk di kamar ini aku biasanya pake yang elektrik yang semprot gitu loh teman-teman nah ini dia aku sukanya yang wangi varian biru ini karena mengingatkan aku jaman kuliah karena waktu dulu itu aku juga pake itu ya terus lanjut disini aku lagi cari serbet lap ya ini sebenernya mau buat aku ngelap-ngelap tapi ternyata kok kayaknya sayang gitu kalau buat ngelap-ngelap yaudahlah nanti buat alas kalau buat masak-masak aja karena besar ternyata pas dibuka oke lanjut ya disini aku lagi beli pewangi pakaian juga ini yang untuk cuci-cuci yang tadi untuk setrika ya kalau yang ini untuk cuci-cuci aku selalu pake yang merk Downy dan aku sukanya memang yang warna ini yang warna gold ini wanginya itu wangi banget gitu ya terus lanjut disini juga aku mau beli tisu untuk tisu-nya ini aku pilih yang merk Tessa ini aja jadi biasanya sih merk apa aja juga bisa ya karena sebenernya aku juga jarang pake tisu di rumah tapi biar ada aja gitu ya pasti stok terus lanjut ini aku juga mau beli tisu basah nah untuk tisu basah ini juga aku selalu belinya satu segini ini kan dapet dua ya biasanya itu awet bisa sampai dua bulan karena memang si adek Arei juga gak aku cebok yang pake itu pake tisu basah lebih senengnya pake air biasa terus lanjut disini aku lagi cari pembalut nah ini aku suka yang merk ini ya karena sembri wing gitu terus lanjut disini kita lagi muter-muter di area perlengkapan mandinya anak nah ini dia aku beli yang promo aja jadi untuk sweet sal yang sabun mandi ini dapet shampoo nya dengan harga lebih murah gitu jadi aku ambil yang ini sebenarnya untuk anak-anak juga terserah ya mau pake merk apa aja cuma kalau untuk rambut aku selalu pake yang merk cousin terus yang warna ungu ini karena menurut aku ini beneran bikin rambut anak itu jauh lebih halus dan lebih lebat gitu oke lanjut kita jalan lagi cari yang belum aku beli apa oh iya aku mau beli sabun cuci piring untuk sabun cuci piring aku selalu pake yang merk ini ya sunlight terus yang wangi jeruk nipis ini untuk harganya tadi ya terus segini sih cukup ya untuk satu bulan di keluarga aku lanjut disini aku lagi cari-cari body lotion dan aku baru inget padahal kemarin itu baru banget beli jadi yaudah aku gak beli aku hanya liat-liat aja karena memang aku suka banget sama body lotion gini karena gak pengen gitu ya kulitnya aku kering sedikit tuh rasanya gak enak jadi aku selalu sedia body lotion itu dua atau tiga di rumah terus lanjut ini aku mau beli ini aja lulur kocok karena aku udah lama gak beli ini lagi ini enak banget dipake untuk mandi karena baunya itu tuh kayak rempah-rempah jamu gitu teman-teman pokoknya enak banget lah ini kalau dipake bikin kulit itu terasa kayak lebih cerahan gitu lanjut aku lagi cari-cari sabun cuci tangan jadi untuk sabun cuci tangan itu biasanya aku pake yang merek sleek cuma aku lagi pengen ganti aja cobain yang merek detol ini deh yang warna pink harganya 26 ribu ya oke lanjut ya ini aku lagi cari deodoran nah untuk deodoran itu biasanya aku kalau gak pake daft aku selalu pake yang merek ini reksona yang warnanya biru muda seperti ini ya wanginya itu gak nyengat banget gitu jadi wanginya itu gak bikin enak terus aku juga ambil yang reksona hitam ini untuk suami aku nah kalian tuh kalau beli deodoran seperti ini biasanya bertahan berapa lama sih teman-teman untuk penggunaan 2 bulan atau 3 bulan atau mungkin 1 bulan udah langsung ganti lagi kalau aku sih 2 bulan ya jadi gak terlalu cepet gak terlalu lama juga 2 bulan pasti aku beli baru habis gitu terus selanjut ini aku beli pasta gigi untuk pasta giginya ini selalu aku pilih yang merk peptoden warna biru seperti ini lanjut lagi disini aku mau beli vitamin rambut ini aku beli yang ellipse warna hitam jadi sebenarnya sih untuk warnanya apa aja ya pokoknya sepengennya aku gitu pokoknya aku suka ambil aja vitamin ini nah disini tuh aku selalu mupeng lihat set rambut tapi gak pernah beli oke lanjut aja kita lihat-lihat disini lihat-lihat aja sih karena disini harganya lumayan ya teman-teman harganya itu untuk satu fisiknya itu harga 30 ribu 40 ribu sedangkan kalau di online jauh banget lah harganya jadi kita disini hanya cuci mata ini kalau ditaruh di laci-laci cantik sih bisa untuk naruh pensil atau mungkin di dapur gitu untuk naruh sendok-sendok gitu ya jadi kalau untuk perintilan-perintilan seperti ini sih kurang menarik ya untuk aku karena aku selalu merasa kalau tidak dibutuhkan di rumah pasti gak akan aku beli gitu karena bakalan menuh-menuhin tempat aja gitu ya lanjut aja disini aku mau beli susu ini aku beli susu ultra yang rasa coklat terus lanjut ini aku baru mau ambil jajan-jajanan gitu ternyata udah dipanggil suruh pulang yaudah ini aku cuma ambil 3 jajan aja cuma beli kacang-kacangan aja untuk suami aku oke langsung aja ya ini aku cepet-cepet terus disini aku lihat ada topogi aku penasaran sama ini rasanya tuh kayak apa sih kok katanya enak gitu ya nah ini aku pikir-pikir yang mana ya yang enak ya yang mana yang enak boleh komen ya teman-teman yang udah pernah cobain tapi ini aku baru cobain yang satu aja itu yang gede terus lanjut disini aku juga mau beli mie nah karena suami aku kemarin nyobain yang lemonilo ini enak banget katanya yaudah aku beli lagi kalau untuk mie-mie yang lain itu di rumah itu masih banyak jadi aku cuma ambil dua aja dan saatnya kita bayar tereng ini udah tutupan jadi aku memang pengunjung terakhir yang belanja disini alhamdulillah sepi banget gitu ya jadi ini aman sih untuk keluarga aku belanja walaupun di masa PPKM seperti ini yang penting nanti setelah pulang dari sini cuci tangan lagi ya jadi mohon jangan ada yang hujat kok kalau belanja bawa anak-anak ya karena memang harus dibawa kalau nggak dibawa anak-anak mau sama siapa gitu ya jadi untuk total belanjaan aku kali ini 680.232 rupiah nah ini aku udah mau pulang nanti untuk harga-harganya semuanya aku cantumin di selanjutnya ya pas di rumah aku mau bongkar yaudah segitu aja untuk video aku kali ini terima kasih buat temen-temen yang sudah menonton sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh daaah Sampai jumpa selamat menikmati